Pemirsa sesuai dengan filosofi di Bali, terjadinya pandemi COVID-19 merupakan bagian dari hukum keseimbangan alam sesuai dengan konsep Ruwa Bineda. Sebagai umat beragama, masyarakat diminta lebih banyak berdoa, menahati prokas, dan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Masyarakat Bali mengenal adanya konsep Ruwa Bineda, yaitu kehidupan di alam semesta tergantung pada keseimbangan antara dua unsur yang berlawanan. Hukum karma dan hukum rerta atau hukum alam menyatakan, semua kejadian termasuk bencana pandemi COVID-19 merupakan siklus alam yang harus terjadi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki derajat yang paling tinggi. Sebagai makhluk beragama, manusia harus bisa menyikapi secara bijak setiap fenomena alam yang terjadi. Oleh karena itu, semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat bersama-sama bersatu menghadapi pandemi dengan tetap disiplin menjalankan prokas COVID-19. Kalau kita bilang pandemi ini, dunia ini kan dikuasai oleh hukum Ruwa Bineda. Ya, dikuasai oleh hukum Ruwa Bineda. Tidak ada seorang pun yang bisa terhindar. Hukum karma, hukum rerta mengatakan, menyatakan, mengajarkan kepada kita, apa yang terjadi sekarang itu memang harus terjadi. Tidak ada peristiwa terjadi karena kebetulan. Terjadi, terjadilah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikap bersama-sama? Jika kita menyikap secara bersama-sama dengan intelektual kita, dengan hati kita, bakti kita kepada catur guru, pemerintah, yang widi, lelukur, dan guru pengajian, maka ini akan pasti berlalu. Tapi kalau kita dalam beragama, dalam kebersamaan sebagai warga negara, bakti kita kepada dharma kita kepada dharma negara, dan dharma kepada agama, tidak serta merta kita laksanakan secara bersama-sama, kompak, maka kendala pasti akan terjadi. Sekarang siapnya kita secara bersama-sama melaksanakan program kebijakan dari guru sese, sebagai pemegang kendali dalam masyarakat kita. Kalau iya, maka saya punya keyakinan, COVID akan cepat berlalu. Di masa pandemi selain tahan prokes dan mengikuti program vaksinasi, sebagai umat beragama kita harus ingat dengan tiga wajib, yakni wajib iman, aman, dan imun. Iman berarti wajib menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, aman berarti wajib memakai masker, wajib menyegah jarak, menghindari kerumunan, serta wajib menyuci tangan. Sementara wajib imun bisa dilakukan dengan cara berolahraga teratur istirahat yang cukup, tidak panik, bahagia, dan makan makanan bergisi.